Dalam ayat-ayat Al-Quran, manusia diserukan kepada nilai-nilai ahlag Islam, satu model tempat dunia dihuni dengan cinta, kasih sayang, tenggang rasa, dan perdamaian. Surat Al-Baqarah ayat 208 berbunyi. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah mengungkapkan bahwa perdamaian dan keamanan masyarakat dapat terjamin lewat hidup dengan nilai-nilai ahlag Qur'ani. Menurut nilai-nilai tersebut, seorang Muslim harus berlaku baik dan adil kepada orang lain, baik Muslim maupun bukan, dan bertugas menjaga kerusakan di bumi. Kerusakan bermakna segala bentuk kekacauan dan teror yang merampas keamanan dan kedamaian manusia, sebagaimana diungkapkan Surat Al-Baqarah ayat 205. Allah tidak menyukai kerusakan. Pembunuhan orang tak bersalah, merupakan suatu contoh terburuk kerusakan itu. Dalam Al-Quran, Allah menguraikan keadaan ini. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Seseorang yang membunuh, walau hanya satu orang, terkecuali karena orang itu membunuh orang lain, atau melakukan kerusakan di muka bumi, berbuat dosa besar seolah-olah telah membunuh semua orang. Taraf kejahatan yang dilakukan para teroris dengan pembunuhan dan pembantaian itu nyata. Allah mengungkapkan bahwa wajah keju terorisme ini akan mendapat balasan di akhirat. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia, dan melampaui batas di buka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Semua ini menunjukkan bahwa melancarkan tindak terorisme terhadap orang-orang awam adalah pelanggaran penuh Islam, dan tak ada muslim sanggup melakukan yang seperti itu. Sebaliknya, kaum muslim bertugas menghentikan siapapun yang melakukan kejahatan semacam itu, membasmi kerusakan di bumi, serta membawa kedamaian dan keamanan bagi setiap orang. Islam memberikan penjagaan sekaligus pemecahan bagi teror. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam semua kitab suci yang diturunkan sebagai panduan bagi umatnya, Allah menguraikan satu model masyarakat yang bersandar keperdamaian, tenggang rasa, dan keadilan. Kitab-kitab suci yang disampaikan sebelum Quran mengalami berbagai penyimpangan, namun masih ada ruas-ruas yang sesuai dengan Al-Quran. Dalam kitab-kitab ini, yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran, nilai-nilai ahlak yang sama diperintahkan, dan manusia diserukan kepada cinta dan perdamaian. Sejumlah surat dari perjanjian lama mengutuk teror, serta mendorong cinta dan perdamaian berbunyi. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan, dalam kehidupanmu. Maka Tuhan Allah yang maha besar akan bersamamu, seperti yang engkau katakan. Jauhi kejahatan, cintai kebaikan. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu terhadap tetanggamu. Janganlah mendengki pada rumah tetanggamu. Saran-saran dari perjanjian baru bagi sebuah dunia yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Kitab Suci Nasrani, perjanjian baru, juga berisi sejumlah surat yang melarang kekejian dan kerusakan sebagai pada perjanjian lama. Cintai Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Inilah perintah pertama dan paling penting. Kedua adalah, cintai tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jika dimungkinkan, sejauh bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan setiap orang. Jangan membalas dendam teman-temanku, aku akan membalasmu, kata Tuhan. Sebaliknya, jika musuhmu lapar, beri ia makan. Jika ia haus, beri ia sesuatu untuk diminum. Seperti telah kami tekankan sepanjang film ini, kecuali tindakan yang diperlukan diambil, kekerasan dan teror akan terus berlanjut di abad ke-21, seperti di abad ke-20. Karena itu, perang pemikiran melawan teror harus dikobarkan dengan daya lebih besar dan dengan cara melibatkan seluruh masyarakat. Perang pemikiran melawan teroris yang mendapat kekuatan dari pengabayan dan kekerasan akan dikobarkan oleh mereka yang beriman kepada Allah, penyayang, penuh cinta, pemaaf, walas asih, serta memiliki nurani yang baik. Dalam surat Hud ayat 116, Allah mengungkapkan, Mengapa tiada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang melakukan kerusakan di muka bumi? Kaum Muslim, Yahudi, dan Nasrani harus bersatu dalam masalah ini dan melancarkan perang pemikiran melawan ideologi ateistik yang menghasut kerusakan di muka bumi. Mereka juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang melancarkan terorisme atas nama agama bahwa mereka itu tersesat. Ideologis teroris dibangun di atas landasan busuk dan landasan itu mudah dicabik-cabik lewat pengerahan masal pendidikan. Ketika tenggang rasa, kedamaian, dan kesejahteraan yang diperintahkan Allah menguasai bumi, terorisme akhirnya akan dibuang ke lembaran hitam sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!